Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali berjumpa dalam Pembelajaran online Akidah Ahlak kelas 9 MPS Bab yang keempat, Kisah Keteladanan Sahabat Umar bin Khotob r.a dan Sayyidah Aisyah r.a Perhatikan gambar berikut Ini adalah gambar ilustrasi mengenai Sayyidina Umar bin Khotob Kosok pemimpin yang sangat bijaksana, adil dan sederhana Perhatikan konsep berikut Materi Kisah Keteladanan Sahabat Umar bin Khotob r.a Kisah Keteladanan Sayyidah Aisyah r.a Tara meneladani Sahabat Umar bin Khotob r.a dan Sayyidah Aisyah r.a Hikmah meneladani Sahabat Umar bin Khotob r.a dan Sayyidah Aisyah r.a Berlaku yang sesuai kisah Keteladanan Sahabat Umar bin Khotob r.a dan Sayyidah Aisyah r.a Pasti kalian penasaran dengan gambar yang tadi sudah Pak Guru tayangkan Dari gambaran tersebut mungkin muncul beberapa pertanyaan di benak kalian Di antaranya adalah Apa hubungan gambar dengan Sahabat Umar bin Khotob r.a Bagaimana pemimpinan Sayyidina Umar bin Khotob r.a dan lain sebagainya Baik anak-anak semuanya Kisah Keteladanan Sahabat Umar bin Khotob r.a Umar bin Khotob r.a dilahirkan dari suku Qurais di Mekah Pada tahun 608 Masyai Umar bin Khotob masuk Islam Dalam usia 27 tahun Beliau salah seorang sahabat Nabi Muhammad s.a.w. yang juga adalah khalifah kedua Islam Yang memerintah pada tahun 634 Masyai sampai 644 Masyai Pada masa pemerintahan beliau Kemajuan Islam berkembang sangat besar Disyukur Kutofut Islamiyah atau Pembuka Islam Karena banyak perjuangan beliau yang membuka kemajuan Islam Setelah menyatakan diri memeluk Islam Beliau serahkan harta pendannya untuk kepentingan Islam Dan sangat taat kepada Allah s.w.t Beliau mengumumkan keislamannya sendiri di hadapan kaum Qurais Dan bertawabat atas kesalahan-kesalahan beliau di masa lalu Umar bin Khotob r.a.w. tak henti-hentinya mengajak kaum Qurais untuk memeluk Islam Berbagai cara dilakukan termasuk mendatangi rumah para tokoh Qurais Dan beliau selalu mengikuti setiap peperangan Perjuangan-perjuangan beliau setelah sebagai Muslim adalah selalu setia menampingi Rasulullah s.a.w. berdakwah Mencurahkan seluruh hidupnya untuk Islam Dan membela Rasulullah s.a.w. Sebelum masuk Islam Umar bin Khotob adalah penentang agama Islam Dan membenci Nabi Muhammad s.a.w. Tetapi atas izin Allah dan atas kesadaran sendiri Serta berkat keyakinan hati Beliau dapat melihat dengan mata hati Beliau bahwa Islam adalah agama yang benar Lalu mendapat hidayah atau petunjuk dan mau masuk Islam Sosok Umar bin Khotob yang kekar dan pemberani Memang sudah disegani oleh orang-orang Mekah Khususnya suku Krais sebelum masuk Islam Namun setelah masuk Islam Orang-orang Krais menjadi gentar berhadap beliau Itulah ciri khas Umar bin Khotob Sebagai pemimpin Sepanjang sejarah beliau terkenal sebagai pemimpin Islam Yang disegani di semua kalangan Pada usia 63 Tepatnya pada tahun 644 Masahi Sahabat Umar bin Khotob Wafat Baik anak-anak Sekarang kita bahas Sifat-sifat yang sangat menonjol Dari Sayyidina Umar bin Khotob R.A. Yang pertama Raga demi Islam Kisah ketegasan dan keberanian Umar bin Khotob R.A. Umar bin Khotob R.A. Memang sudah dikenal memiliki ketegasan Dan keberanian yang luar biasa sejak muda Sejak sebelum masuk Islam Beliau sangat berani apabila mendapat serangan dari orang-orang Krais Keberanian Umar ditunjukkan ketika beliau dan kaum muslimin ingin hijrah dari Mekah ke Madinah Saat itu semua umat muslim dijerah dengan sembunyi-sembunyi Tetapi Umar bin Khotob tidak melakukannya dengan sembunyi-sembunyi Tapi melakukan dengan terang-terangan Di sebuah lembah beliau dihadang oleh kaum kafir Lalu didatanginya para pemuka Krais sambil berkata Siapa yang ingin ibunya mati nelangsa Anaknya jadi yatim dan istrinya menjadi janda Maka silahkan menghadapi aku di balik lembah ini Dengan syarat tidak ada seorang pun yang menyertainya Perkataan Umar didengar oleh para pemuka Krais Setelah kejadian itu kaum kafir Krais tidak berani menghalangi dan menghadang beliau Untuk hijrah ke Madinah Maka lancarlah perjalanan hijrah Umar bin Khotob Kemudian kisah Sayyidina Umar bin Khotob yang bijaksana Diliwayatkan dalam sebuah kisah ada seorang sebut saja Fulan Telah mendatangi sahabat Umar bin Khotob Seorang tersebut menghadap Umar bin Khotob Hendak mengatukan masalah yang sedang dihadapi Perihal, peringai, buruk istrinya Sesampai ke rumah yang dituju Menanti Umar bin Khotob di depan pintu Ketika itu mendengar istri Umar bin Khotob mengomeli dirinya Sementara Umar sendiri hanya diam saja tanpa bereaksi Orang itu bermaksud Balik kembali Kemudian Orang itu berkata Kalau keadaan amirul mu'minin saja diperlakukan istrinya seperti itu Diam saja Bagaimana halnya dengan diriku Berarti aku juga harus diam saja Kemudian Sayyidina Umar berkata Saudara Aku rela menanggung perlakuan seperti itu dari istriku Karena sesungguhnya Adanya beberapa hak yang ada padanya Istriku bertindak sebagai juru masak makananmu Dia selalu membuatkan roti untukku Dia selalu mencucikan pakaian-pakaianku Dia menyusui anak-anakku Padahal semua itu bukan kewajibannya Aku cukup tenterang Tidak melakukan perkara haram Lantaran pelayanan istriku Karena itu Aku menerima sekalipun dimarahi Akhirnya Sifulan pulang dan Dalam hatinya merasa Betapa bijaksananya Seorang amirul mu'minin Yang menghormati istrinya Dan bersabar menghadapi kemarahan Dan istriku Ini adalah Pemijaksanaan dari Umar bin Khotob Kisah Umar bin Khotob Rodellahu An yang sederhana Meskipun Umar bin Khotob Rodellahu Anhu Dilahirkan dari keluarga berada Dan segala kebutuhan hidupnya Serba tercukupi Setelah menyatakan diri masuk Islam Beliau menjalani hidup secara sederhana Seluruh harta yang dimiliki Diperuntukkan untuk kepentingan akhirat Atau Islam Beliau lebih memilih tinggal di rumah sederhana Bahkan kasus rumahnya pun Hanya terbuat dari pelepah kurma Bahkan sudah menjabat sebagai khalifah Beliau tetap sederhana Dan hanya mengambil gaji Saat istri beliau minta uang saja Itu pun hanya diambil sesuai kebutuhan Sehingga selebihnya tidak diambil Ketika menolak Untuk dinaikan gaji Beliau menolak Ketika ini Naikan gajinya Beliau menolak Menolak Ini adalah kisah Kisah kesederhanaan Ketika ini Umar bin Khotob Kemudian kisah Umar bin Khotob Memimpin dengan adil Dan dekat dengan rakyatnya Ini adalah kisah Yang sangat masyur Olifah Umar bin Khotob Adalah sosok pemimpin Yang selalu ingin tahu Keadaan rakyatnya Beliau selalu menyempatkan Waktu berjalan keliling Untuk mengetahui kondisi rakyatnya Suatu saat Umar bin Khotob Berkeliling dengan sahabatnya Yang bernama Aslam Mereka berdua Ketika sedang berjalan Mendengar suara tangisan anak kecil Olifah Umar dan Aslam pun Mencari sumber suara tersebut Lalu berhenti Di sebuah rumah yang kecil Di dalam rumah tersebut Umar melihat seorang ibu Yang sedang memasak Kemudian beliau bertanya Kepada ibu tersebut Mengapa anaknya menangis Ibu itu tetap memasak Dan mengatakan bahwa Anaknya menangis Karena kelaparan Olifah Umar melihat terus Menerus ibu yang sedang memasak itu Sudah terasa Agak lama Tetapi Tidak ada tanda-tanda Masakan itu akan matang Olifah Umar Bertanya Lagi kepada ibu Tersebut Mengapa Sang anak sudah Kelaparan dan menangis Tetap Sang ibu tidak selesai Juga dalam memasak Lalu Olifah Umar Melihat apa yang sedang Dimasak ibu itu tersebut Beliau pun kaget Ternyata Yang dimasak ibu adalah Batu Akhirnya Setetika itu Olifah Umar Kembali ke rumah Dan mengambil Satu karung gantung Untuk diserahkan Kepada ibu tersebut Agar anaknya Tidak Kelaparan Ini adalah Kisah Terdapat Petulinya Sayyidina Umar Bin Khotob Terhadap Lakiat Baik anak-anak Semuanya Demikian tadi Kisah Keteladanan Dari Sayyidina Umar Bin Khotob Radhiallahu'an Kemudian Kali ini Kita akan meneruskan Dengan kisah Keteladanan Sayyidina Sayyidina Aisyah Radhiallahu'an Sayyidina Aisyah Radhiallahu'an Adalah Putri sahabat Rasulullah S.A.W. Yaitu Sahabat Abu Bakar Asyidik Ibunya Bernama Ummu Ruman Binti Amir Bin Uwamir Beliau Sangat dekat Dengan ayahnya Sifat-sifat Yang dimiliki Oleh Sayyidina Aisyah Radhiallahu'an Antara lain Adalah Cerdas Dan cantik Suci Dan taat Beribadah Sangat Dicintai Oleh Rasulullah S.A.W. Sayyidina Aisyah Radhiallahu'an Binti Abu Bakar Asyidik Adalah Istri Rasulullah S.A.W. Yang Paling mudah Dan Paling terkenal Setelah Siti Khadijah Lahir Di Mekah Pada tahun 9 Sebelum Hijriah Sayyidina Aisyah Radhiallahu'an Lahir Setelah Masa Jahiliah Jadi Beliau Dilahirkan Sudah Dalam Kedahan Islam Karena Kedua Orang Tuhannya Sudah Islam Beliau Dikenal Sebagai Umul Muminin Atau Ibunya Orang-orang Mumin Rasulullah S.A.W. Menjuluki Beliau Al-Humairu Yang artinya Kemerah Merahan Atau Kulitnya Putih Dan Bipinya Kemerah Merahan Menandakan Sayyidah Aisyah Radhiallahu'an Atau Siti Aisyah Sosok Wanita Yang Cantik Ternyata Kecantikan Sayyidah Aisyah Radhiallahu'an Tidak Sepatah Sewajahnya Saja Tetapi Cantik Dalam Peringai Sopan Dan Kecerdasan Otaknya Beliau Dipilih Rasulullah S.A.W. Sebagai Seorang Istri Karena Selain Memiliki Kelebihan Kelebihan Dibanding Wanita Pada Masa Itu Beliau Juga Termasuk Wanita Yang Ceritanya Disucikan Dalam Al-Quran Kisah Keteladaran Sayyidah Aisyah Radhiallahu'an Ha Yang Cerdas Sayyidah Aisyah Radhiallahu'an Ha Adalah Teladan Bagi Kaum Perempuan Beliau Sangat Cerdas Sabar Dan Taat Beribadah Banyak Hadis Rasulullah S.A.W. Yang Diriwayatkan Beliau Maka Beliau Tempat Tertanya Sekaligus Rujukan Para Sahabat Dan Tabihin Yang Berkenaan Dengan Hadis Kisah Keteladanan Sayyidah Aisyah Radhiallahu'an Ha Yang Suci Dan Taat Beribadah Sayyidah Aisyah Radhiallahu'an Ha Tidak Hanya Cerdas Dan Cantik Saja Tetapi Juga Taat Beribadah Oleh Karena Itu Beliau Disebut Sebagai Wanita Yang Istimewa Dan Nama Beliau Ditempatkan Dalam Al-Quran Beliau Termasuk Wanita Yang Utama Selain Siti Mariam Dan Siti Aisyah Siti Asia Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam Bersabda Silahkan Kalian Cermati Dan Kalian Baca Yang Artinya Lelaki Yang Sempurna Jumlahnya Banyak Dan Tidak Ada Wanita Yang Sempurna Selain Mariam Binti Imron Dan Asia Fitri Fir'aun Dan Keutamaan Asia Dibanding Wanita Lainya Sebagaimana Keutamaan As-Sarid As-Sarid Dibandingkan Makanan Lainya Ini adalah Hadis Diwayat Bukhari Dan Mosul Ini menunjukkan Berapa mulainya Sayyidah Aisyah R.A Cara-cara Meneladani Sahabat Umar Bin Khotog R.A Dan Sayyidah Aisyah R.A Yang Pertama Banyak Pelatih Menjadi Pribadi Yang Suka Berjuang Di Jalan Allah Dan Rasul Nya Membiasakan Mandiri Menjadi Diri Sendiri Yang Jujur Amanah Dan Tanggung Jawab Yang Ketiga Berlatih Selalu Mengembari Ilmu Terutama Ilmu Agama Karena Dengan Ilmu Akan Membuka Mata Hati Dan Mata Batin Kita Yang Keempat Menjaga Kehormatan Diri Yang Disandarkan Kepada Allah Subhanahu Wata Dan Yang Kelima Melatih Diri Berpikir Luas Bersikap Tegas Dan Bertindak Adil Hikmah Meneladani Sahabat Umar Bin Khotog R.A Dan Sayyidah Aisyah R.A Diantaranya Menambah Pengetahuan Tentang Kisah Keteladanan Dari Para Pemimpin Islam Terdahulu Yang Dapat Memberi Motivasi Dan Inspirasi Bagi Kita Kedua Meskipun Tidak Ada Manusia Yang Serpunna Di Dunia Ini Dengan Meniru Sifat Sahabat Umar Bin Khotog Dan Sayyidah Aisyah R.A Menjadikan Manusia Lebih Mulia Jika Dilakukan Dengan Ikhlas Ketiga Dapat Mewujudkan Pribadi Yang Mencintai Ilmu Terutama Ilmu Agama Keempat Mengingatkan Kita Untuk Menjadi Orang Yang Dermawan Yang Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wata'ana Yang Kelima Menjadi Tahu Bahwa Orang Kaya Tidak Harus Hidup Penuh Gemert Dunia Tetapi Yang Lebih Penting Menyalurkan Kartanya Kejalan Allah Agar Hidupnya Mulia Di Gulia Dan Di Akhir Berlaku Yang Sesuai Dengan Kisah Keteladanan Sayyidina Umar Bin Khadab Dan Sayyidah Aisyah R. Yang Pertama Tenang Dalam Berpikir Dan Bersikap Dan Tegas Dalam Bertindak Kedua Selalu Mencintai Ilmu Dan Tidak Pernah Jenuh Menutut Ilmu Ketiga Mau Bergaul Dengan Semua Kalangan Masyarakat Tanpa Membeda Berbedakan Strata Sosial Di Masyarakat Tempat Sederhana Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Kelima Relah Berkorban Untuk Kepentingan Umat Berani Menghadapi Ujian Hidup Dan Disandarkan Kepada Allah Subhanahu Dan Banyak Belajar Memahami Sifat Orang Orang Kesekitar Kita Dan Pekah Terhadap Lingkungan Baik Anak Anak Semuanya Demikian Pembahasan Kita Mengenai Keteladanan Keidina Umar Bin Khotob Dan Seidah Aisyah R. Anha Sekarang Kalian Kerjakan Latihan Berikut Silahkan Kalian Simak Kalian Baca Dan Kalian Kerjakan Ada Soal Sepuluh Yang Harus Kalian Kerjakan Silahkan Dikerjakan Dengan Cermat Dengan Baik Semoga Bisa Menambah Kefahaman Kalian Terhadap Materi Yang Kita Belajari Hari Ini Demikian Yang Dapat Pak Terus Sampaikan Terima Terima kasih Untuk Perhatian Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh